Hari ke-69 Senang banget lihat momen yang begini David makin pulih Ayah Joe dan Mama Amel makin bahagia Hari ke-69 setelah penganiayaan yang dialami remaja 17 tahun Kristalino David Ozora Hari ini juga hari ke-13 David mengalami perawatan di rumah atau home care Kondisi David sudah jauh lebih baik dari sebelumnya Ia bahkan sudah mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang atau kursi rodanya Pagi ini Sabtu 29 April 2023 Agak berbeda Tak seperti biasa Ayah Joe mengupdate kondisi David Pagi ini justru Ayah Joe membagikan momen Yang menurut Mimin adalah salah satu momen yang bahagia Hal ini diperlihatkan Ayah Joe lewat instastory pribadinya Terlihat Ayah Joe dan Mama Amel Habis dari pagi atau jogging di sekitaran rumahnya Tak lama Ayah Joe dengan sengaja merekam Mama Amel untuk sekedar bercanda Nampak Mama Amel salting saat divisiokan Ayah Jonathan Hingga mereka berdua pun tertawa Alhamdulillah puji Tuhan Alhamdulillah puji Tuhan Momen seperti ini yang harus kita lihat dari orang tua David Walau terlihat sepele Namun Mimin merasa sangat bahagia melihatnya David sangat bersyukur memiliki seorang ayah yang tabah dan ikhlas Seperti Ayah Joe David lebih bersyukur lagi Mempunyai ibu sambung yang seperti Mama Amel Tak perlu bicara lagi soal perjuangan suami istri ini saat David berada di fase koma David sangat beruntung memiliki orang tua seperti Ayah Joe dan Mama Amel Mereka orang tua yang kuat Dan memiliki anak yang jauh lebih kuat lagi Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya